Kajunya beliau juga dampak positif kenaikan suara PKB sangat signifikan. Pada pemilu ini Alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan Ketua Umum Dr. Honoris Kawusa Pak Abdul Mohamed Iskandar dipercaya untuk menjadi bagian daripada kontestan dalam Pilpres. Ini bagian daripada catatan sejarah kami di Partai Kemerintahan Bangsa yang Alhamdulillah dengan majunya beliau juga dampak positif kenaikan suara PKB sangat signifikan. Sahabat-sahabat semua, sebagaimana kita ketahui Kotel Epek yang beririsan dengan Pilpres kemarin kami mendapatkan kenaikan suara Partai secara suara hampir dari tabulasi internal kami yang sudah dilakukan based on-nya adalah laporan daripada Lembaga Saksi Pemenangan Nasional LSPN itu sudah mampu merekap di atas 85% dan kita pada posisi kenaikan dari suara saja hampir 2,41%. Kalau pemilu 2019 kita mendapatkan 9,69%, sekarang kita mendapatkan 12,1%. Artinya kalau misalkan kita komparasikan suara sah dari DPT dengan partisipasi publik 79% disini ada 79%, kita akan mendapatkan kenaikan suara sebesar 6.7.425. Ini akan berdampak kepada kursi yang Alhamdulillah dari existing 58 kursi yang sekarang di Senayan ini aman semuanya dan akan nanti penambahan dari kenaikan jumlah suara ini menjadi 81 kursi. Kenaikan 23 kursi yang didapat ini di Jawa Timur kita mendapatkan kenaikan 3 kursi kemudian juga di Banten 2 kursi kemudian wilayah Sumatera kita 5 kursi Kalimantan akan dapat tambahan 2 kursi, Sulawesi 3 kursi dan NTB 1 kursi, Maluku 1 kursi, Papua yang luar biasa fenomenal ada Jawa Barat. Jawa Barat kita akan mendapatkan tambahan 5 kursi termasuk dapil saya insya Allah saya akan gotong tambahan kursi 1 lagi ya dari Jawa Barat 2. Sahabat-sahabat semua ya pesebaran kursi PKB di luar Jawa cukup meningkat tadi disebutkan kita mendapatkan tambahan 13 kursi di Pileg yang tadi mendapatkan tambahan di 23 kursi itu di luar Jawa kontribusinya cukup berbiasa. Ini hasil daripada rekapitulasi tabulasi internal kami di LSPN, Lembaga Saksi Pemenangan Nasional dan Direkturnya juga ada, kemudian kami melakukan tabulasi sejak hari H pada saat itu sampai sekarang. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.